Siti Hoiria, seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Tangerang Bantan ini, menangis haru setelah mendapatkan ponsel pintar dari anggota kepolisian dan relawan COVID. Bagaimana tidak, saat ini Siti sangat membutuhkan ponsel pintar untuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Mulyana, orang tua Siti Hoiria, mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada pihak kepolisian dan relawan yang telah memberikan perhatian, terutama kepada anaknya yang saat ini kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Sebelumnya, Siti harus ke sekolah untuk mengambil dan mengembalikan tugas yang diberikan oleh guru karena tidak memiliki ponsel. Di rumah, kalau ada tugas, antar gitu. Antar kemana, Bu? Sekolahan. Sekolahan? Ya, belajar di rumah, telah tugas, sudah selesai, diantar sekolah. Oh, kenapa itu, Bu? Kenapa itu, Bu, kalau diantar? Ya, katanya selesai di rumah, diantar sekolah. Kan selama ini kan belajar melalui online, Bu. Itu gimana, Bu? Nah, itu? Di rumah saja. Di rumah saja? Tidak hanya itu, petugas juga memberikan ratusan paket sembako yang diberikan secara langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh petugas di Kampung Sugri, Desa Surya Bahari, Paku Haji, Kabupaten Tanggerang. Sosialisasi protokol kesehatan dan pemberian bantuan bagi warga, sengaja dilakukan secara door-to-door untuk menghindari kerumunan yang justru bisa membahayakan masyarakat. Kami bersama relawan kami, jadi memberikan handphone, ada 12 titik yang akan kita berikan, dan itu semua sudah kita survei terlebih dahulu, sehingga kita tidak salah sasaran dan bermanfaat, sangat bermanfaat apabila kita memberikan handphone tersebut kepada adik-adik kita yang masih sekolah. Kegiatan sosialisasi dan penyaluran bantuan juga akan rutin dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tanggerang, Banten.